Selamat pagi, Filipina. Tunggu kita akan kembali lagi. Snorkel! Kalian di tahun depan, 2022, yuk kita ikuti bersama di sini. Kalian boleh memilih kartu kristal yang aku pasang di sini. Ada warna merah, putih, dan hijau. Kalian memilih pakai intuisi yang terdalam kalian. Yang mana yang kalian pilih dari kristal tersebut. Nomor 1 merah, nomor 2 putih, nomor 3 hijau. Bagaimana perjalanan cinta kalian di tahun depan. Apakah putus, apakah menikah, atau apakah digantung, di ghosting, atau apa. Saya beri kesempatan 1 detik dari sekarang untuk kalian memilih. Oke, aku anggap kalian sudah memilih. Sekarang aku mulai baca yang pilih kristal warna merah. Yang lainnya aku singkirkan dulu. Aku shuffle dulu ya kartunya. Oke, kartu sudah aku shuffle. Kita dapat ini. Prediksi cinta kita di tahun depan 2022. Sebentar aku bukakan dulu ya. Ini buat yang milih kristal warna merah. Kita dapat kartu the dead. Ada sesuatu yang akan berakhir nampaknya di tahun 2022 di awal. Kalian akan ada yang mengalami perubahan dalam percintaan. Entah akan ada yang putus, bercerai, atau diputuskan oleh pasangan, oleh kalian sendiri. Karena satu perselingkuhan yang terpergoki atau yang selingkuh yang ketahuan oleh kalian di akhir tahun atau di awal tahun membuat kalian berubah berpikir dalam hubungan ini. Dan akhirnya memutuskan untuk menyudahi hubungan ini. Di awal tahun kalian akan mengalami kekecewaan sedikit di dalam percintaan kalian. Yaitu mungkin kalian akan mengalami entah putus atau diputuskan. Itu akibat kesalahan dari mungkin pasangan atau diri anda yang mungkin ketahuan selingkuh atau ketahuan sisi negatifnya atau apapun. Pokoknya ada sesuatu yang terbuka dengan sangat jelas, terbongkar, dan itu membuat berubahnya hubungan kalian. Dan itu bisa membuat terhentinya kisah cinta kalian di awal tahun. Lalu saya dapat kartu ini, The Hangman. Akibat putusnya hubungan ini di awal-awal tahun ini, kalian merasa sangat bersalah. Energinya di sini ada. Terus menyesali mungkin pernah melakukan kesalahan akibat perselingkuhan itu yang ketahuan. Atau mungkin kalian menyesali telah hilangnya seseorang yang terbaik dalam hidup kalian. Atau mungkin kalian menyesali bahwa hubungan ini pernah mengenal orang itu. Pokoknya di sini ada rasa sesal setelah peristiwa itu terjadi dan mengakibatnya berubahnya status hubungan kalian. Menjadi terputus, terjedah, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Akhirnya kalian kembali kepada diri kalian, menyendiri sendiri. Di awal tahun kalian akan mengalami kesendirian. Itu membuat kalian menyubuhkan diri, menguatkan hati kalian. Berusaha menguatkan diri kalian bahwa kalian akan menjadi lebih baik atau memilih pasangan yang lebih baik atau lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan di awal tahun ini. Dan masih tetap terus berdoa agar mendapatkan seseorang yang terbaik. Buat yang berumah tangga di sini terlihat ada sedikit pencerahan, ada sedikit cahaya gitu. Bisa jadi ini akibat karena perceraian atau perpisahan di masa lalu itu akhirnya membuat kalian tersadar bahwa perpisahan itu bukan solusi jalan yang terbaik buat kalian. Dan kalian tersadar untuk kembali lagi atau rujuk atau untuk bersama kembali. Kemudian kalian akan mengalami di tahun depan itu kontradiksi di hati. Banyak peperangan di hati, banyak tidak menemui kesinkronan antara hati dan pikiran. Dimana kalian masih mencindai pasangan kalian tapi pikiran kalian menolak untuk melanjutkan hubungan ini. Karena ada sesuatu yang mungkin sisi negatif yang terbongkar entah anda ataupun dia. Dan anda berusaha untuk mengubur masa lalu itu kuat-kuat. Walaupun masih ada bekas, masih ada rasa cinta ataupun sayang di hati kalian. Tapi kalian memaksa diri untuk melupakan dia dan melupakan masa lalu itu. Kalian akan menguatkan diri di awal tahun depan. Bahwa kalian harus mencari yang lebih baik dari yang sekarang ini. Dan kalian memutuskan untuk menyudahi hubungan ini. Kalian akan ada yang diputuskan atau akan ada yang memutuskan hubungan itu yang menurut kalian tidak baik untuk dilanjutkan. Dan kalian akan mengambil keputusan penting di tahun 2022. Di sini saya melihat akan ada yang mau menikah tiba-tiba mengundurkan dan tidak terjadi pernikahan. Karena ada sesuatu hal berdasarkan pertimbangan dari kalian dan mungkin keluarga kalian. Atau kedua belah pihak yang menyebabkan tertundanya sesuatu. Dan kalian mengambil keputusan penting di tahun depan tentang hubungan kalian. Kemudian aku dapat kartu ini ya. Ini energi bersifat vice versa. Bisa aku belak-balik. Bisa energi kamu atau pasangan kamu. Jangan lupa tengok sun, moon, rising kamu. Jika sun, moon, rising kamu dan sigen kamu itu tepat. Tentu ramalan ini bisa resonet dan bisa terjadi. Atau bisa juga tidak. Karena mungkin energi kamu tidak tertarik di sini pada saat saya shuffle kartu ini. Di tahun depan setelah pas terjedanya hubungan atau terjadinya pemutusan hubungan itu. Kamu memulai hari dengan banyak harapan. Kamu mulai tebar pesona. Dan akhirnya kamu menemukan cinta baru. Di sini saya melihat kamu mendapatkan sosok baru pengganti dengan sangat cepat. Banyak sekali yang menginginkan kamu. Dan kamu bisa memilih-milih dari mereka. Saya lihat kamu akan ditembak oleh seseorang. Buat kalian yang putus. Ataupun yang jumlah. Ataupun yang baru saja bercerai atau berpisah. Kalian akan menerima pernyataan cinta dari seseorang. Yang kebetulan orang ini tidak kalian sangka sama sekali. Tidak pernah kalian bayangkan. Tapi dia hadir di hidup kalian. Bukan orang mantan masa lalu. Tapi orang yang sangat baru. Tapi kalian menyukainya. Akan ada petualangan cinta baru di dalam hubungan. Dalam hidup kalian. Dan di sini saya melihat. Buat kalian yang sudah berumah tangga. Predisi cinta kalian itu. Kalian akan disibukkan dengan keluarga baru. Akan sibuk dengan mengurus anak. Daripada mengurus suami. Ataupun istri pasangan kalian. Kalian akan menyibukkan diri setelah pasca perpisahan itu. Dengan mengurus anak-anak kalian. Menata hari-hari kalian dengan bersama keluarga. Kemudian saya dapat katu connect of one. Kalian menikmati hari-hari bersama pasangan baru kalian. Kalian begitu bahagia. Mendapatkan cinta baru. Sosok yang ideal. Yang sayang. Yang burju. Yang mengerti banget sifat karakter kalian. Kalian bisa melupakan masa lalu dengan sangat cepat. Dengan sosok baru ini. Dan kalian betul-betul mengalami arti merasa dicintai dan mencintai. Kalian seperti mabuk gitu dengan dia. Kalian tergila-gila dengan dia. Kalian menyukai banget dengan dia. Dia pun suka. Tapi dulu dia yang suka dengan kamu. Tapi nanti kebalikan. Kamu yang ngejar. Yang suka banget sama dia. Karena dia tahu cara memperlakukan dirimu. Buat kalian yang sudah berumah tangga. Berpasangan. Kalian akan mulai memburu karir. Pasangan kalian belum bisa kembali. Buat kalian yang berumah tangga ya. Akibat perceraian. Tapi kalian lebih fokus pada mengejar. Cari uang. Cari makan. Cari nafkah. Dan karir kalian. Kalian fokus di situ. Di sini ada kartu four of one. Dari kalian akan ada yang menikah di tahun depan. Ketika kalian bertemu dan menemukan kecocokan. Dan merasakan dia twin flame kamu. Ataupun dia merasakan belahan jiwa kamu. Menemukan kesinkronan dalam segalanya. Akhirnya kalian memutuskan untuk menikah di tahun itu. Tanpa perlu pacaran yang lama gitu. Tanpa proses yang lama. Ini sangat cepat terjadi. Ya dari kalian akan ada yang menikah. Ataupun tunangan. Buat yang berumah tangga. Kalian akan mendapat tawaran pekerjaan. Ataupun bisnis yang baru. Akan ada kabar baru. Buat yang berumah tangga. Tapi bercerai. Atau seseorang yang udah berumah tangga gini. Akan ada kabar kebahagiaan. Datang di hidup kalian. Di sini saya melihat. Setelah kalian menikah. Atau akan ada yang menikah. Dari kalian yang mungkin menemukan pasangan. Tapi belum menikah. Atau ini kan energi. Ada yang udah menikah. Ada yang belum. Buat kalian yang belum. Kalian akan mendapatkan. Apa ya. Apa yang kalian cari selama ini. Dari seorang pria. Ataupun wanita. Kalau dari yang kemarin. Kalian belum mendapatkan. Di tahun ini. Kalian mendapatkan itu. Katakanlah. Kemarin pacaran sama cowok miskin. Ataupun cewek miskin. Di tahun ini. Kalian mendapatkan kekayaan. Pasangan yang lebih kaya. Lebih cantik. Lebih menghargai. Lebih setia. Dan sebagainya. Dan kalian. Sungguh-sungguh merasa beruntung. Dan berbahagia. Keberuncungan. The Willow Fortune. Di tahun 2022. Adalah tahun milikmu. Dimana kamu. Merasakan kebahagiaan. Yang luar biasa. Kamu. Apa ya. Kamu akan menikah. Atau kamu bertunangan. Kamu mendapat harta. Dari dia. Atau kamu mendapatkan. Kabar yang indah. Pokoknya kamu betul-betul. Merasa. Paling sempurna. Di tahun ini. Bertemu dengan. Sesok pengganti. Masa lalu. Dia juga cantik. Ganteng dan kaya. Dia sangat setia. Dan sayang. Kamu merasakan. Surga dunia itu. Saat ini. Di sini. Saya juga melihat. Orang yang berumah tangga. Kalian. Menemukan. Apa. Sesok baru. Buat yang berumah tangga. Bercerai. Kalian menemukan. Pengganti. Setelah kalian. Sibuk. Mengurus. Pekerjaan. Dan keluarga. Dan anak. Kalian. Akhirnya. Menemukan sosok itu. Di akhir tahun. 2022. Kalian menemukan. Pengganti. Ataupun. Jodoh pengganti. Dari. Yang kemarin. Buat yang berpasangan. Kalian. Sangat berbahagia. Entah. Mendapatkan cowok baru. Yang sempurna. Ataupun pernikahan. Di sini. Saya melihat. Di tahun ini pula. Kalian. Disamping. Mendapatkan warisan. Ataupun. Entah itu rumah. Harta. Dari cowok itu. Gitu. Ataupun menikah. Dengan dia. Kalian juga. Bisa cepat. Dikarinai anak. Queen of coin. Di akhir tahun. 2022. Kalian. Bukan hanya. Mendapatkan cinta. Tapi. Kalian. Mendapatkan materi. Mendapatkan hati. Yang penuh. Dengan kesetiaan. Mendapatkan harta. Yang berlimpah. Dari pasangan. Kalian ini. Harta yang luar biasa. Yang melebihi. Apa yang kalian butuhkan. Kalian merasa. Seperti. Seorang ratu. Bersama dengan dia. Tahun 2022. Adalah. Tahun yang indah. Bagi kalian. Yang memilih. Kristal warna merah. Oke. Thank you. Oke. Kita akan memulai. Dengan. Yang kristal putih ya. Apa aja. Yang kamu. Ingin tahu. Percintaan kamu. Di tahun depan. Tahun 2022. Oke. Buat yang milih. Kristal putih. Kita dapat. Beberapa dek. Apa yang terjadi. Di kisah cinta kalian. Di tahun 2022. The Empress. The Justice. Kamu. Kamu. Udah mulai. Ini ya. Mulai punya. Punya target. Mulai punya planning. Di tahun depan. Bahwa. Kamu. Buat kamu. Yang milih. Kristal putih. Kita dapat. Beberapa kartu dek. Kita mulai disini. Dapat The Empress. Dan The Justice. Di tahun awal. 2022. Kamu. Kamu. Akan mulai. Punya. Apa ya. Punya target. Bahwa. Kamu. Harus menikah. Kamu. Harus mempunyai. Kehidupan yang lebih serius. Dalam menjalin hubungan. Kamu. Nggak mau. Dimain-mainin. Begitu aja. Begitu. Oleh pasangan. Dan. Kamu. Mulai nampak. Ingin serius. Di dalam hubungan ini. Katakanlah. Ingin. Menikah. Begitu. Dengan pasangan kamu. Dan. Nampaknya. yang ilahi. Mengizinkan. Kamu. Untuk. Mulai. Merubah. Sisi kehidupan kamu. Dari hidup yang sendiri. Menjadi berdua. Kamu mulai. Yang katakanlah kamu jomblo. Kamu mulai cari-cari. Mulai serius. Mencari pasangan. Yang bisa. Buat diajak. Berumah tangga. Buat kamu yang pasangan. Kamu mulai. Ada pertanyaan. Di dalam hati. Apakah. Pasangan ini. Jodo saya. Apakah dia mau. Menikah dengan saya. Ini akan mulai terbit. Di sekitar bulan Februari. Di awal. Tahun 2022. Ada keinginan. Seperti itu. Entah itu di pasangan kalian. Atau di diri kalian. Ada keinginan. Status yang dipertanyakan. Tentang hubungan kalian ini. Kemudian. Ada sesuatu yang. Ada sesuatu yang berakhir. Tentu ada yang awal. Kamu ingin. Seseorang yang serius banget. Dalam hubungan. Dan kamu akan memutuskan. Seseorang itu yang tidak serius. Dengan kamu. Umpaknya kamu pengen nikah. Tapi dia belum mau gitu. Kamu akan mutusin orang itu. Itu akan terjadi di tahun 2022. Tapi jika pasanganmu itu serius. Dan mau betul menikahi. Kemungkinan besar. Kamu akan meminta. Pernikahan itu terjadi di tahun itu. Di tahun 2022. Kamu akan menanyakan. Status hubungan kamu. Dan keseriusan pasangan kamu. Akan ada awal yang baru. Lalu buat kalian yang berumat tangga. Semula kalian retak. Kemungkinan kalian akan rujuk kembali. Untuk yang jomblo. Kalian akan memulai hubungan baru. Dengan seseorang baru. Sosok baru bukan mantan. Dan buat kalian yang berpasangan. Mulai berpikir. Untuk menaikkan hubungan kejenjang. Yang lebih serius. Disini kamu akan dihadapkan. Kepada. Sifat dari pasangan kamu ya. Dimana. Dia akan menunjukkan. Keseriusan dia. Dia akan mulai. Mulai mempertimbangkan. Semua rencana-rencana kalian. Segala persiapan apapun. Akan dia usahakan. Nampaknya pasangan yang kamu jalani. Saat ini. Sebagian besar energinya. Mau siap untuk berumat tangga. Dengan kalian. Untuk menikah. Mungkin di tahun ini. Dan mereka mungkin. Entah melakukan lamaran. Atau pembicaraan yang serius. Dengan keluarga kalian. Disini. Energi orang baru. Tidak ada ya. Saya melihat. Buat kalian yang memilih kristal putih. Bahwa kalian akan menjalin hubungan. Dengan seseorang yang baru. Bahwa kalian akan menjalin. Dengan orang baru. Oke. Selanjutnya. Yang memilih kristal warna hijau. Kita dapat apa aja. Tentang percintaan. Di tahun 2022. Oke. Kita akan mulai membacain. Yang memilih kristal warna hijau. Prediksi cinta. Di tahun 2022. Di sini. Kamu. Sangat semangat banget. Memulai. Di tahun baru. Dengan semangat baru. Apa. Dengan mungkin pacar baru. Atau pasangan baru. Atau apapun. Kamu. Kamu. Kamu sangat yakin. Dengan pilihan. Yang kamu pilih sekarang ini. Kamu yakin. Bersama. Pasangan kamu. Yang kamu jalani saat ini. Akan menjalankan. Hubungan. Bersama. Sampai ke jenjang pernikahan. Dan. Kalian bahkan. Sudah merencanakan. Sudah sangat jauh. Tentang hubungan ini. Dan sangat yakin. Bahwa. Hubungan ini akan dibawa. Ke jenjang pernikahan. Nampaknya. Pede banget. Dari kamu ini di sini. Di tahun depan. Dan kamu. Enggak. Enggak akan yakin. Enggak akan berpaling. Ke yang lainnya. Lalu aku mendapat. Kartu The Hermit. Di sini. Ada keraguan. Di hati kamu. Apakah. Kamu bisa melalui. Tahun 2022. Sampai ke tempat. Pelaminan. Kepernikahan. Di situ masih ada. Keraguan. Akan. Mungkin kamu saat ini. Belum kuat ekonomi. Mungkin belum ada pekerjaan. Masih nganggur atau apa. Gitu. Kamu yakin akan. Menikah dengan. Sosok yang kamu jalani saat ini. Di tahun 2022. Tapi. Kamu agak gamang. Di tahun itu. Untuk memulai. Hubungan itu. Sampai ke pernikahan. Cuma karena mungkin. Faktor keadaan negara. Kesehatan. Ataupun keuangan. Masih. Begitu banyak halangan. Dan rintangan. Yang akan. Membuat kamu. Untuk mencapai. Kejenjang itu. Terasa sangat berat. Kamu merasakan banget itu. Namun. Demian. Kamu tetap yakin. Kuat. Bahwa. Kamu berusaha. Yang sebaik-baiknya. Untuk mencapai target. Bahwa di tahun itu. Ataupun di tahun depan. Kamu akan bisa menikah. Dengan dia. Ya. Dan kamu mungkin. Akan mengikat. Ke dalam. Sampai jenjang pernikahan. Atau tunangan. Dengan pasangan kamu. Untuk meyakinkan pasangan kamu. Bahwa kamu. Serius. Dalam hubungan ini. Jika kamu seorang wanita. Kamu akan meminta. Kepada pasangan kamu. Untuk tunangan dulu. Atau mengikat. Yang lebih. Hubungan itu. Biar. Tandanya positif. Seperti itu. Meskipun. Banyak. Yang menginginkan kamu. Tapi kamu disini. Akan mencoba untuk setia. Sama dia. Tidak tergoda pada yang lain. Begitu juga dengan pasangan kamu. Walaupun ada kecemasan. Disini. Di hati kamu. Bahwa dia akan diambil orang. Ataupun ada. Sesuatu yang berubah. Di tahun 2022. Tapi kamu. Untuk menutupi keraguan itu. Kamu berusaha mengikat dia. Ini buat kamu yang pasangan. Buat yang jomblo. Kamu lebih. Konsen kepada karir. Pekerjaan. Cari duit. Di tahun 2022. Belum terlintas untuk menikah. Apalagi. Serius menjalin hubungan. Dengan seseorang. Walaupun mungkin kamu. Mendapatkan cinta baru. Tapi kamu untuk. Menikah atau apapun. Belum terpikir untuk itu. Buat yang rumah tangga. Disini. Kamu memilih untuk. Menjalankan saja. Roda kehidupan. Apa adanya. Kamu menerima pasrah. Takdir. Yang kamu alami. Di tahun kemarin. Dan tahun ini. Kamu tidak ada banyak permintaan. Buat yang sudah berumah tangga ya. Kamu mengikuti saja. Takdir berjalan. Membawa kalian. Ke arah mana. Kamu seperti air. Mengikuti saja. Laju takdir. Yang digendaki ilahi. Disini ada kepasrahan ya. Saya melihat dari yang perempuan dan laki-laki. Terutama yang laki-laki. Kepasrahan. Kalau memang harus terjadi pernikahan. Ataupun itu ya. Iya. Kalau memang harus dengan yang sekarang. Iya. Kalau harus berganti dengan yang baru. Juga iya. Ini dari energi lelaki ya. Saya melihat. Mereka menjalani saja. Apa adanya itu. Tidak berusaha. Bermuluk-muluk. Pengen nikah. Atau mempertahankan hubungan. Seperti itu. Kemudian. Dari kalian. Akan ada yang. Memulai hubungan baru. Dengan orang baru. Di tahun 2022. Karena kalian. Lama menunggu jawaban dari pasangan kalian. Tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya kalian lebih memilih cinta baru. Dari kalian ada yang memilih cinta baru. Kepada seseorang. Atau kepada cowok atau cewek. Yang mau diajak serius. Berumah tangga. Karena mungkin usia. Atau faktor ekonomi. Yang menyebabkan kalian ingin cepat-cepat menikah. Di sini ada dorongan kebutuhan. Di sini ada dorongan. Sesuatu yang harian. Kalian penuhi. Tapi tidak mampu. Sehingga membuat kalian harus cepat menikah. Dan memasuki siklus baru. Atau pernikahan. Seperti ada keterpaksaan. Nikah yang dipaksakan. Karena ada tuntutan satu kebutuhan. Atau apalah. Itu mungkin buat single parent. Ataupun orang yang udah berumur. Di tahun 2022. Buat kalian yang memilih kristal warna hijau. Pasangan kalian sulit sekali untuk setia. Mereka akan cenderung untuk tergoda oleh yang lain. Mereka lebih cenderung untuk tidak sendiri kepada anda hatinya. Tapi bermain hati kepada siapapun. Godaan terus banyak berdatangan. Silih berganti. Anda tidak diputusin. Tapi dia tetap mendua kepada yang lain. Entah ini energi yang perempuan atau lelaki. Tapi semua akan diwarnai dengan aroma perselingkuhan. Di tahun 2022. Dari kalian. Ada yang berselingkuh dengan seseorang yang sudah menikah. Atau rumah tangga orang lain. Jadi pihak ketiga. Mungkin karena faktor ekonomi. Ingin cepat kaya. Sehingga pacaran dengan suami orang. Di sini terlihat seperti itu. Dan di sini juga ada energi. Ada seseorang yang. Bu Cin ya. Cinta mati. Udah ditolak berkali-kali dengan pasangannya. Tapi dia masih ngejar-ngejar gitu. Masih memimpikan dia gitu. Masih terus padahal udah ditolak. Tapi masih memburu. Berpetualang terus. Energinya lelaki ini. Dan dari kalian juga. Banyak yang memasuki jenjang pernikahan. Di akhir tahun 2022. Tapi bukan dengan pacar yang kalian jalani saat ini. Kebanyakan dengan seseorang yang menjadi cinta ketiga. Ataupun seseorang menikah dengan orang yang sudah berumah tangga. Jadi kalian yang memilih ini. Kebanyakan dari cinta segitiga. Itu dilakukan karena keterpaksaan ekonomi. Atau keterpaksaan karena kebutuhan. Seperti itu. Aroma perselingkuhan. Begitu ramai ketara ya. Di tahun 2022. Buat hubungan yang kalian jalani. Dan buat kalian yang berumah tangga. Di sini. Rentan terjadi pertengkaran. Karena adanya cek cok terus. Adanya perselingkuhan yang ketahuan. Dan begitu. Untuk mencapai deal kepernikahan. Sedikit sekali ya. Satu persen dari kalian. Yang bisa terjadi pernikahan di tahun 2022. Kekiseruhan dalam hal berumah tangga. Ataupun berhubungan. Masih saja mengganggu di tahun 2022. Buat kalian yang memilih kristal warna hijau. Aromanya perselingkuhan. Ketidaksetiaan. Dan kepepetnya kebutuhan ekonomi. Itu menyebabkan melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya. Begitu. Sorry nih. Readingan buat kristal hijau. Kayaknya kurang bagus. Untuk tahun 2022. Masalah percintaan yang diwarnai. Dengan perselingkuhan. Dan belum adanya kesiapan. Dari pasangannya untuk menikah. Tapi di sini ada yang memaksakan. Harus menikah. Tapi tidak dengan pasangannya. Dengan suami orang. Atau dengan istri orang. Oke. Segitu prediksi cinta aku. Di tahun 2022. Yang sangat semacam-macam. Terima kasih sudah bersama di video-video sini.